Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity kali ini saya akan membuat tutorial cara menambah bahasa di transistor tester dan ini filenya tinggal ekstrak dari download dari github dan kemudian setelah di ekstrak kita buka foldernya ini transistor tester kemudian di software trunk nah ini dia file-file atau kode program dari transistor tester untuk edit bahasa disini sudah tersedia banyak bahasa dan untuk menambahkan bahasa Indonesia dari salah satu ini copy file-nya ya, header-nya disini contoh ya saya akan copy bahasa ini copy nah setelah ada kopiannya ini di edit namanya jadi indonesian ya lang indonesian dot h ini untuk header ya lang indonesian nah seperti ini sudah setelah itu buka dengan notepad nah ini setelah terbuka dan untuk nama bahasanya kita ganti sama indonesian ya semuanya dan bahasanya jadi lang indonesian oke sudah selesai nah ini untuk test running ya untuk pertama kali menyala saya akan ganti dengan pas dihidupkan by paritrade ya saya akan coba disini yang defaultnya biasanya testing ya dan saya akan berubah dengan nama saya ya ketika dihidupkan test running dan ini untuk bad week untuk baterai lemah ya saya akan ganti dengan tulisan lemah ya bad week kemudian bad empty ya kosong berarti baterai kosong disini oke semuanya kita ubah disesuaikan oke ini disesuaikan dan setelah selesai ya seperti ini saya akan coba ya sudah selesai kemudian setelah itu setelah ini selesai bahasa indonesianya header nya kita minimize dulu lanjut ke transistor tester ya file nya yang ini header transistor tester nah kita oke kita di ini dulu ini untuk bahasa yang tadi kita taruh di berdampingan kemudian di transistor tester header ya kita masuk ke daftar bahasanya oke scroll scroll sampai ketemu di daftar bahasa nah ini dia copy salah satu ya contoh saya disini kemudian setelah di copy paste nah disini diganti sama indonesian lang indonesian dot ha ya oke indonesian dot ha ya seperti sama ya seperti ini ini lang indonesian dot ha ini ini bahasanya header bahasa dimasukkan ke jajaran ini nanti ketika dipilihkan nanti dipanggil file header yang bahasa tadi nah setelah itu simpan setelah selesai dan bisa ditutup ya artinya sudah selesai lanjut ke tahap compiling dan saya akan coba karena saya hanya tersedia at mega 8 untuk saat ini kita akan buka make file ini nih ya di directory at mega 8 kemudian kita buka pakai software win win api air ya programs notepad win api air buka setelah terbuka buka file yang tadi ini bisa tutup aja buka file yang di folder at mega 8 tadi oke kita buka dulu transistor tester software trunk nah pilih at mega 8 yang tadi ya make file nya ini saya akan membuat di at mega 8 oke pertama ini project nya untuk at mega 8 disini tertulis mega 8 ya kemudian part nya nomor part nya m8 nah ini dia yang tadi yang di edit lang indonesian ya karena ini default nya lang englis ya bahasa inggris dan kita udah buat tadi bahasa indonesianya yang dipilih tadi yang di daftar yang tadi oke kemudian karena akan pakai usb isp saya untuk programmer nya saya mau pakai usb isp ya kita cari programmer nah ini dia programmer asalnya apri sp2 pakai usb isp tulis aja ketik usb isp oke setelah beres kemudian nah tool win appear make all lihat ini ya tanggalnya 11 bulan 4 kita make all oke lihat prosesnya di bagian bawah output nya ini sedang di compile ya dan tunggu sampai selesai nah jika tidak terjadi error maka exit kodenya kosong ya nah ini dia tanggal saat ini tanggal 29 bulan 9 ya udah pile hack nya udah berubah oke kita lanjut nah ini dia at mega 8 yang akan saya gunakan ya at mega 8 yang terjadi dan kemudian saya akan menggunakan usb isp oke ini at mega 8 di minimum system dan kemudian ini usb isp saya colokkan ini dia klik tool dan klik program maka akan di compile ya kemudian setelah di compile proses compile selesai masuk ke proses upload nah ini dia proses sedang upload terjadi upload program ke microcontroller at mega 8 oke selesai oke ini dia transistor tester yang telah saya buat sebelumnya dan ini dia untuk at mega 8 oke kita pindahkan dari minimum system tadi yang telah di upload yang sudah berisi kode program transistor tester yang sudah memiliki bahasa Indonesia yang sudah di edit dengan bahasa Indonesia ini at mega 8 oke untuk percobaan kali ini mencoba dengan at mega 8 dulu aja oke dan kita masukkan ke socket microcontroller at mega 8 oke nah seperti ini oke kemudian setelah itu kita masukkan LCD untuk segera mencoba oke apakah bahasanya sudah berubah dan saat oke ini dia nah sudah terjadi sudah berubah ya tulisannya tidak terbaca atau rusak komponennya ini version by Faridrid berarti pembuatan bahasa selesai oke kita coba mencoba tes pakai resistor ya resistor 10 kg saya akan coba kita coba resistor 10 kg ya apakah benar ini dia Faridrid oke nah ini dia pas 10 kg ya 10 kg pas ini sangat akurat sekali pembacaannya kita cek 10 kg nah ini kan 10 kg oke dan bahasanya sudah berubah dengan bahasa Indonesia oke ini dia 10 kg oke kita lepas nah coba kita cek lagi nah tidak terbaca atau rusak komponen ya seperti itu tutorialnya semoga bermanfaat terima kasih kemudian 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 Terima kasih.